Pemirsa membuka sidang jemaat GKI Evata Mangguapi ke-30. Wakil Sekretaris Bada Pekerja Klasis GKI Manokwari berpesan kepada jemaat Tuhan harus menata pelayan yang lebih baik di tahun 2024. Jemaat GKI Evata Mangguapi Jumat 1 Desember 2023 menggelar sidang jemaat yang ke-30. Pelaksanaan sidang jemaat berlangsung di gedung gereja Evata Mangguapi. Sidang jemaat dilaksanakan untuk mengevaluasi program tahun 2023 dan menyusung program tahun 2024. Pelaksanaan sidang diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Hena Hakorwa dengan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal 16 ayat 3 dan ayatnya yang ke-4. Dengan pesan firman kita telah dipilih terpanggil untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Maka kita harus mengerjakan dengan baik dan takut akan Tuhan. Berarti kalau setiap kita Bapak Ibu Saudara, Saudari, kita yang adalah manjuris, kita yang adalah bandar pelayan usul, kita direncanakan Allah untuk ada di dalam dunia, untuk ada dalam satu persetuan, untuk rencana Tuhan di dalam pekerjaan pelayanan yang telah Tuhan nyata terpengitikan. Ketua Penitia Gustaf Sesa dalam laporannya mengatakan tujuan dari sidang ke-30 Jemaat Eva Tamangguapi Manukwari yaitu mengevaluasi program pelayanan tahun 2023 dan memaparkan serta menyampaikan program kerja Majelis Jemaat untuk tahun 2024 mendatang. Pertama, 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 Jemaat Eva Tamangguapi dapat mengevaluasi program kerja tahun pelayanan 2023. Dan kedua, penampingan atau memaparkan program kerja Majelis Jemaat selama setahun pelayanan tahun 2024. Wakil Sekretaris Badan Pekerja Klasis GKI Manukwari, Ansoni Kalimpung dalam arahannya mengatakan untuk menata pelayanan yang lebih baik, Jemaat Eva Tamangguapi dapat memberikan ide dan juga gagasan yang baik. Kehadiran kita semua dalam pesta Iman Ustaz ini para klasis berharap mari kita datang untuk bersama-sama memberikan suatu gagasan-gagasan memberikan pikiran-pikiran dan ide-ide untuk menata layanan kita Jemaat ini agar lebih baik, lebih bagus, dan menunggu peningkatan tentunya di tahun pelayanan kita yang baru. Kita akan duduk bersama-sama untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan di dalam pelayanan kita bersama ini. Tetapi juga kita akan merencanakan itu program yang akan menjadi ajuan dan bantuan kita di dalam melaksanakan segala program mendatang pelayanan ini di tahun 2020. Dalam kesempatan tersebut, Badan Pekerja Sinode Klasis Manukwari memberikan apresiasi kepada Jemaat GKI Eva Tamanggoapi yang selalu mendukung pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Pembukaan sidang jemaat Eva Tamanggoapi ditandai dengan penabuhan Tifa dilanjutkan dengan penyerahan palu sidang. Untuk jumlah peserta sidang sebanyak 100 lebih yang terdiri dari perwakilan unsur remaja, unsur pemuda, unsur kaum bapak, perwakilan unsur wanita, dan juga perwakilan dari 8 rayon yang ada di Jemaat. Ari Armstrong, Biro Manukwari, CWM Channel